Apel siaga pengawasan, satu tahun menuju pemilihan umum. Petugas Pantarli akan mendatangi rumah warga dan memelisah kesesuaian data pemilih sesuai DP4, bahwa selu kota Palembang siap melakukan pengawasan tahap tersebut. Selain pengawasan melekan, juga melakukan uji petik dengan mendatangi kembali rumah warga. Upaya ini guna memastikan prosedur pemutahiran data dijalankan dengan benar dan mengantisipasi hilangnya hak pilih warga. Kami melakukan pengawasan melekan, yang dilakukan oleh Pantarli tadi. Selain kami melakukan pengawasan melekan, kami melakukan yang namanya uji petik. Kami datangi kembali, apakah misalnya rumah ini sudah didatangi oleh Pantarli. Terus, apakah ditempel stiker oleh petugas Pantarli, apakah sudah didata. Sehingga DPT yang nanti dihasilkan oleh KPU, ini mendekati akurat. Bahwa selu kota Palembang menggelar apel siaga pengawasan di Plaza Benteng, Kota Besar. Apel diikuti seluruh unsur pengawas pemilu di Palembang dari kecamatan hingga kelurahan. Di kecamatan, pengawas pemilu atau panwas cam berjumlah 54 orang di 18 kecamatan, sementara pengawas di kelurahan 107 orang. Kami percaya bahwa selu akan bekerja, menjalankan perannya dengan baik, mengawasi pemilu di tahun 2024. Karena dari sekian banyak, mereka adalah figur-figur yang dipilih dan dipercaya. Kita berharap nantinya pemilu betul-betul bisa bersih, bisa menyuarakan, bisa menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan hati nuran rakyat. Pemilu 2024 tinggal satu tahun, bahwa selu memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi, antara lain politik uang, isu hoax, politisasi sara dan politik identitas, serta kampanye di luar jadwal, serta netralitas ASN. Dalam pengawasan, bahwa selu mengedepankan pencegahan dengan penindakan jadi upaya terakhir. Terima kasih.